Hai megangan Hai megongan oba hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, Islam sangat memperhatikan arti pentingnya kesucian dan kebersihan. Terima kasih. 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 Jadi Islam itu sangat memperhatikan kesucian, baik sifatnya hissiah maupun sifatnya maknawiah. Ngaji ini kita butuh roh itu adalah kesucian yang sifatnya hissiah. Bapak-Ibu, Rahimahkumullah, para pemirsa di TV FSH. Kalau kita ini terkena najis, maka harus disucikan. Dengan apa? Bisa dengan air, bisa dengan batu. Batu apa Pak Nasri? Batu kok baterai? Nanti dengan batu akan dibahas berikutnya. Kalau dengan air, Al-miyahu tawi piro piro banyu allati ya juzu kang wenang. Al-mu'at al-biru bersuci biha kelawan miyak. Jadi air itu diklasifikasi, ada tujuh air yang bisa digunakan untuk bersuci. Baik bersuci untuk wudu maupun bersuci dari hadas besar, yaitu mandi jinabat. Mesok sing lali, ora adus jinabat sopok. Diling-iling. Mente nanyari ada apa orang ini? Diling-iling. Banyu apa orang ini? Banyu udang. Jadi, misalnya arep jinabat, kok usum udang? Atus jinabat, udang-udanan yang ngarep oma. Banyu udang kena gawe bersuci. Malah di Australia, banyu-banyu udang kena ditampung. Kalau dibuang, emang-emang. Di negara bagian ini, aku tahu ronolali. Di cedak ezukiyuki, Brisbane ya. Banyu-banyu udang ini gendeng, terus dialirkan di talang. Terus ditampung di tempat penampungan air yang 10.000-10.000 liter itu. Jadi, yang kebak ditampung. Itu namanya mausama, air yang jatuhnya dari langit. Kalau orang mijen itu nyebutnya banyudan. Kalau orang mangkang, nyebutnya air hujan. Nah itu, mausama, kena gawe bersuci. Wama ul bahri, lan nomor lorone banyu segoro. Jadi, kalau kita ini di pantai, kemudian kita wutu dengan air laut, boleh. Mandi jinabat, menggunakan air laut juga boleh. Nanti Pak Ngasri, sedulungkas jadi ngenten. Ya, meh adus jinabat yang ngomak isin. Ya, kalau buju ini, itu ada pit-pitan wong loronek laut, terus menjegur laut. Nah, rambutnya telas, awanya telas kabeh. Yang penting, niat ingson, adus, jinabat. Beres, Pak Ngasri. Maul bahri. Berikutnya, wama un nahri. Nahri apa artinya? Apa Pak Ngasri? Banyu? Banyu kali. Kalau anak santri memberikan arti, wama un nahri lan banyu bengawan. Nih Semarang, wira ono bengawan. Ono ni ning Solo. Tapi yang dimaksud ma un nahri disini adalah air sungai. Sungai itu mengalir. Kalen. Bedanya kalen, karo kali. Ya, nak kalen silik, yang penting banyunya milih. Nah, jadi wudu menggunakan air kalen boleh. Bukan air sumberan loh ya. Ya, air sungai. Malah itu kalau dari Kaligawi ke arah timur itu, terus pikir jalan kayak sayungnya tan sidik itu ada sungai besar. Ini malah gawe umba-umbah. Gawe wudu. Apa? Gawe adasin apa. Itu termasuk air sungai. Ya, maun nahri. Ini dipahami ujung yangu yudak. Berikutnya, wama ul bi'ri. Bi'ri niku artasipun sumur. Sumur, sumur niku lemah di lubang, terus diduduk, ngerunnya ada banyunya, di jipuk. Ini jenanya sumur. Orang sumur sini pantai mbaliknya duduk. Kayak artinya beda meneh kayak. Ini capi itu bingung. Tapi sumur ini mbaliknya apa artinya? Apa artinya? Pak ngasri. Air sumur ya, baik air tanah maupun air dalam, itu airnya bisa untuk bersuci. Kalau di kampus kita ini, sumurnya adalah sumur ngebur itu, yang kedalamnya bisa 100 meter. Itu termasuk ma'un ma'ul bi'ri. Wa ma'ul a'ini lanobah banyu mata air. Mata air karu air mata kui bitong. Ma'ul a'in itu air sumber. Biasanya yang rumahnya di pegunungan, itu air mengalir sendiri. mengalir, terus ngelumpuk-ngelumpuk-ngelumpuk, kemudian dibuatkan tandon, terus kemudian disalurkan ke rumah-rumah, mengalir, terus. Nah kemarin pas di Tawang Mangu itu, saya perhatikan itu, ya Allah, wongsa kampung kui bitong ini memanfaatkan air ma'ul a'in. ningkono dodol mesin pumpa air, dijamin rak payu. Semuanya menggunakan air apa? Ma'ul a'ini. Nah di sini kok ada Siti Nur A'ini. Ma'ul a'ini. Berikutnya wama usaljilan banyu salju, sing wis taun demik salju sopo. Salju sing putih-putihnya itu tiba-tiba langit kayak kapas kan. Terus dicipok, diwadai, terus dicairkan, mencair menjadi air. Maka air yang berasal dari salju tadi bisa digunakan untuk bersuci. Gawai wugu keno, gawai adusi nabat ya, keno. Ya masun, raksah meri pengen ngentenanya. Wama ul barodi. Wama ul barodi lan lan banyu barot. Barotnya apa? Barotnya apa? Aku ya lalu ya. Barotnya ini iso-iso gitu ning lapangan, terus dokantil ning godong-godong kayak metu banyu ini. Kayak apa jenanya? nyambung. Yana awamu ning sawah biasanya, ning desa, terus iso-iso kwe sawah kwe dometu banyu ini. Laki banyu-banyu sing ning wet kayak ni godong-godong mak kulumpuknya ngasih sa ember tanah gawal tuh. Terus dokantil. Nah, itu jenis-jenis air yang bisa digunakan sebagai alat sarana untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil berarti apa? keno gawi cewa. Ya, keno gawi cewa. Nek pipis cewa di gepyur nganggu banyu kui mau. Nek ee ya cewa di gepyur nganggu banyu kui mau. Itu hadas kecil. Nek hadas besar berarti nek wang wedo-wedo itu head kemudian headnya sudah suci kan terus adus jinaba. Jeboleh adus jinaba kui ya mensucikan dari head itu bukan karena apa il tiko ul hitan naini sunatane wang lanang didu karo sunatane wang wedo geludak tiba klamben karena suci dari head karena suci dari nifas karena suci dari wilada selesai terus adus jinaba ditambah si jimau jimak ya jimak jimak kiopo ngobar ngaji konuturi imasun buah ibu dan sahabat-sahabat semuanya ya kemudian akhir itu diklasifikasi humal miyahu nulei utawi piro-piro banyu mufrote ma'on nek jama'e miyahu tumal miyahu nulei utawi piro-piro banyu iku ala arba ati aksamin diklasifikasi menjadi empat tohirun banyune suci mutoh hirun kena kanggu bersuci gairu makruhin ora makruh banyune kwi suci kena gawe wulu kena gawe adus jinaba tur ora makruh wahualan utawi tohirun mutoh hirun uai rumah keruhin iku alma'u banyu al-mutlaku kang mutlak contohnya apa eh contohnya apa contohnya banyu banyu mau yang banyu koyitin contohnya apa banyu sumur banyu udan banyu embun banyu sumberan banyu salju yang belum ada koyit yang belum ada campuran-campurannya banyu laut kok dicampur uyah pak yunera asin yorra banyu laut takon yor sing cerdas banyu laut itu yor banyu laut sing rasanya kayak ngono bukan karena ada koyit berupa garam itu namanya air mutlat yang kedua dimau wato hirun banyune suci dimerak natis mutoh hirun keno kanggo bersuci makruhun tapi mekeruh banyune suci keno gawe wulu tapi mekeruh mekeruh keapa makruh kowe cara bosa jawone rak ilok rak pantes mekeruh orang disenengi hi woy mekeruh contohnya apa wahuwa lan utawi tohirun mutoh hirun makruhun iku alma ul musamas banyu musama banyu musamas apa banyu banyune diwadai ning apa jeneng wadah banyu apa bejana tapi yang berjana mau iso tayangan berkarat kalau bisa berkarat itu berarti apa bisa merubah air ya kan ini ember piye kang ketika air itu panas karena sinar matahari air itu di dalam ember 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 ini bahasa indusian apa ember 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 ini kaki yang nomong ember itu air tadi di tengah lapangan ember kira-kira air tadi bisa berubah enggak karena plastik ember itu larut kalau bisa berarti masuk kategori musamas itu suci enggak suci tapi kalau digunakan untuk bersuci hukumnya makro gawe ngumbay makro gawe wulu makro gawe adus makro kalau bisa dihindari ya kayak rokok lah makro makro ya maksun rak tudut saya ini nengko bermarif rak ngerti aku makro itu urusan lain ini live ya ini live ya saru-saru aja di toke berikutnya berikutnya wato hirun banyune kuwi suci tapi huyro muto hirin ora keno gawe bersuci banyune banyune suci gawe wulu raksah gawe ngumbay raksah gawe adus sinabat raksah ayuh dumbay dumbay banyune wahu lan utawi tohirun huyro mutoh hirin iku al ma'u banyu al musta'malu kang musta'ma banyu musta'mal banyu turahan banyu bekas gawe bersuci dengan jumlah takaran tertentu contoh jangan wulu ketika wulu itu biur berarti air yang membasuh muka itu kan tidak langsung kering kecuali naik badukmu kuanas mengangah yang langsung kering banyu digib biur kini ngerai biur kena rai terus netes yang menetes itu namanya air musta'mal air bekas air musta'mal tadi tidak bisa digunakan untuk bersuci kecuali air musta'mal mau dikumpul ke dati wakeh diwadai kira-kira ini kola yang 1 meter persegi banyak ini tidak ada kulat tidak ada rongkola itu masuk kategori banyu suci tapi orang kena gawi bersuci lana tage wudhu pak terus tage sholat wudhu muraksah koraksah pak luk banyu banyu musta'mal gawi wudhu laki problem ning kolah kantor awedih diwikwi kolah cilik cilik konek dtjake bongkar woy padahal banyu ning kolah wudhu diciduk gawe pipi diciduk diciduk terus padahal itu baknya itu kan kecil tidak ada kulatain kulatain itu ada yang mendefinisikan air yang ditambung itu kira-kira baknya itu panjangnya ini lho sak lengen sak lengen sak lengen berarti kira-kira 60 cm dalamnya 60 cm panjang 60 cm kali lebar 60 cm dalamnya 60 cm itu kulatain kengko bar ngajib boleh meteran tapi nenggewe kolah bak itu kok persis ukuran kui begitu diciduk satu ciduk kalong mana lano nengge kolah ya paling rak 1 meter panjang 1 meter lebar marm syukur-syukur rasa kayak kolah ngangguk keran kalau airnya itu segitu kurang dari kulatain begitu digunakan sudah masuk mustakma airnya suci tapi tidak bisa untuk bersuci ya itu dipahami daripada somben nengkuburan ketemu malaikat weng ngasri kue urib neng ngalam dunya yaman sewidak lima tahun meh mati umur piro kue korak tau sholat ngasri ngasri ngadek malaikatnya ditantang gelut aku kue sholat terus aku kue neng duhur jamaah karopak imran kok kok dihari rak sholat ee jebole wudhune or raksah neng wudhune raksah sholat sah para or raksah terus piejal baik jadi jadi kita harus tahu mana air yang suci bisa digunakan untuk bersuci mana air yang suci tidak bisa digunakan untuk bersuci mana air yang najis oke gak ngerti aku ini ngaji kukur kewajiban ngaji ini 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 ngerti langkah dukuri kayak banyuning kamar mandi kita itu masuk kategori air banyak atau air sedikit terus di waktunya kurang lima menit banyu yang berubah bimah sebab perkoro kholato kang nyampuri hu ing banyu minato hiroti sangking piro piro barang kang suci jadi air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci contohnya tadi air mustakmal sisa-sisa air yang digunakan untuk bersuci yang kedua termasuk air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci itu adalah air yang berubah karena kecampuran benda yang suci contohnya apa kopi ngewe kopi sak belung ngerti belung berak si wong laut ngerti berarti nge kopi sak belung itu kan kopi itu kan barang yang suci airnya juga suci wis jadi kopi tak wudu nganggu banyak kopi kenapa orang kena banyak kopi mau di umbe kena tapi orang kena gwe wudu Pak Mason banyak kopi di jinabat kena perak rambut dirayak semua termasuk banyu teh kalau air kemasan galon itu termasuk dicampuri benda-benda suci yang lain tidak ya atau hanya disaring ya kayaknya tau apa jadanya wakini nyebut merek kedua bayar air galon air galon itu jenis pak pangan duitnya adus itu air galon butuh 10 galon adus air galon air suci tapi air itu termasuk dicampuri benda suci yang lain tidak yang berubah kalau tidak berarti kena gwe wudu kena gwe adus jinabat tapi nye awak mau kemaki aku kena wudu nganggu apa jenis banyu teh teh botol aku naik wudu nganggu susu susu ini apa susu ini banyak banyak suci dicampur ke susu duduk kan campur kita kita kena gwe wudu kita kena gwe adus jinabat kita kena gwe ngumbay dumbay kemudian yang terakhir jenis wamaun jenis jenis banyu jenis wahu aladhi halat aladhi banyu halat kang ngepokang nyampuri fi heng delen banyu opo najah satun jenis jadi banyu kecampuran jenis 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 ceblok tibu neng banyu mau terus banyune dati najis neng banyune kuisiti kurang dari kulat ini ketibanan najis meskipun banyune tidak berubah hukumnya tetap najis tapi kalau airnya itu lebih dari kulat ini banyune sakkul amrenang sapa seng renang terus nying jurun nguyuh ayo wengi wengi tawang mangus sapa ayo kolam renang itu saya yakin airnya lebih dari kulat ini ya kan mosok kolam renang wikok panjang 60 cm lebar 60 cm jurun kok 60 cm kolam renangnya apa pasti kan airnya banyak kolam renang terus yang renang pipis di situ maka air di dalam kurang renang tadi dicek dulu dilat asin 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 banyak dilat asin diambur ambur warnanya juga bening warnanya bening itu masih tetap suci ibu-ibu ini buka puasa sayur bening terus cicak 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 di dinding diam diam merayap cek ceplok ngising ini ini sak kipit ini najis tibu sayur mu meskipun sayur mu itu tidak berubah warnanya tidak berubah rasanya tidak berubah aromanya jadi ini najis masalah air ini sangat penting agar diperhatikan padahal kita ini butuh bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar kenek najis kudu disucuni terus ngumbayi kudu nyucuni wudu menggunakan air mandi jinabat menggunakan air maka kita harus tahu mana air yang suci bisa untuk bersuci airnya suci tidak bisa untuk bersuci terus kita harus tahu air ini najis saya kira ini untuk ngaji kita pada hari ini besok disambung lagi di saluran yang sama dengan narasumber yang lebih hebat lagi demikian mohon maaf walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati